Kedua tersangka pasangan suami istri ASH warga Karanganyar dan MS warga Solo Jawa Tengah awalnya ditangkap petugas kepolisian karena dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Tersangka dilaporkan karena dianggap telah melakukan penipuan dan penggelapan atas korban berinisial PS alias Bu Ugi warga Jaten Karanganyar. Pelaku menjanjikan dapat memasukkan anak korban menjadi pegawai negeri sipil di kantor kementerian namun harus membayar sejumlah uang. Korban mengalami kerugian hingga total miliaran rupiah. Pasutri tersebut ditangkap ketika berada di Solo. Saat dilakukan penangkapan polisi justru mendapati adanya uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan nilai total Rp158.300.000. Kemudian melaksanakan pemeriksaan, anggota SPSI maupun UPSAL mengecek kendaraan Datsun ini. Setelah mengecek kendaraan, setelah diambil di bagasi itu ada satu tas, tas Pajiru di sini. Ternyata setelah dibuka, didalami ada uang palsu. Sejumlah Rp153.000.000. Ya ini bentuk uang palsunya, totalnya Rp158.300.000. Akibat perbuatannya, kedua tersangka didakwa dengan pasal berbeda yakni 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Kemudian didakwa dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 miliar. Dari Karanganyar, Wahyu Hendro, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!